Selamat datang di Materi Golang, saya Levi, disini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Golang. Ini logo Golang, kayak apa ya, tikus ya. Golang itu adalah bahasa yang dibikin oleh Google, jadi ini dikembangkan tahun 2009, sudah berapa tahun? Sudah 13 tahunan ya. Dan Golang ini banyak dipakai untuk berbagai hal, dari backend, server, backend itu apa, sesuai namanya, back, artinya belakang, frontend itu di depan. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar HTML, CSS, itu adalah frontend. Itu yang kita bisa lihat, kita sebagai user bisa melihat hasilnya. Sementara sebenarnya kan terjadi di belakang ya, misalnya Facebook gitu ya. Depannya pakai HTML, CSS. Tapi ketika kita ngeklik posting atau ketika search, itu pasti akan tanya ke backend-nya, ke server-nya Facebook. Dan di backend akan ada proses yang itu hasilnya baru ditampilkan ke frontend. Nah, Golang ini salah satu bahasa programan yang enak buat bikin backend. Bisa juga untuk aplikasi jaringan, untuk cross-platform. Cross-platform Golang ini termasuk yang sangat menarik, sangat simple. Artinya apa? Artinya ketika kita bikin program pakai Golang, program kita itu bisa dijalankan di operating system yang berbeda-beda. Kita bisa pakai Windows, kita coding golang di situ, kemudian di-compile. Hasil compile-nya itu bisa dibikin buat jalan di Linux, di Mac, di Windows. Cara compile-nya akan berbeda, tapi sangat simple. Command line tools, grader yang udah teman-teman pakai, itu adalah command line. Jadi jalaninnya dari terminal, dan itu kita bikin pakai Golang. Masih banyak lagi, bisa juga bikin UI, walaupun untuk bikin UI nggak gitu populer ya. Jadi buat aplikasi desktop gitu tuh, Golang masih belum begitu populer. Tapi bisa. Untuk aplikasi mobile gimana? Kalau Golang sekarang belum terlalu populer ya. Belum terlalu bisa buat bikin aplikasi Android iOS. Kelebihan-nya apa? Salah satu kelebihan yang sangat-sangat bagus adalah sangat mudah. Jadi Golang ini sangat-sangat simple. Dimana kalau sudah pernah belajar bahasa pengelaman lain, kemudian perlu belajar Golang, cukup butuh 1-2 hari aja, sudah bisa. Buktinya adalah ini. Ini spek bahasa pengelaman C++. Jadi ini menjelaskan semua tentang C++ dari A sampai Z. Perhatikan di sini, jumlah halamannya ada 1300. Jadi kalau benar-benar ingin tahu semua tentang C++, bisa baca ini. Tapi ya banyak gitu ya. Ya tentunya ketika coding, kita nggak perlu tahu semuanya kan. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan nggak sebanyak ini. Tapi kalau mau tahu semuanya, bisa baca sebanyak ini. Bagaimana dengan Java? Java lebih simple dikit. 852 halaman. Ini JavaScript, kurang lebih sama dengan Java. Kalau mau tahu A sampai Z, butuh 879. Bagaimana dengan Golang? Golang cuma 97 halaman. Ini sudah A sampai Z ya. Dimana sebenarnya kita nggak butuh semua itu kan. Kadang ada hal-hal yang advance, yang mungkin jarang banget kita pakai. Di halaman ini, di dokumen ini, itu dijelaskan juga. Dan itu hanya 97. Apakah kita perlu membaca semuanya? Nggak juga. Karena yang biasa dipakai sehari-hari, nggak semuanya kan. Bisa jadi cuma 40 halaman, 30 halaman. Kita sudah bisa paham Golang. Jadi sangat-sangat mudah. Terus kombinasinya cepat. Multifreading akan belajar nanti di materi berikutnya. Ini juga mungkin belum sekarang. Tadi sudah jelaskan. Bisa di multiple OS. Dan tooling-nya bagus. Kalau ingin coding Golang, kita cukup pakai VS Code. Itu sudah cukup buat bikin aplikasi Golang. Komunitas sangat bagus. Ini penting. Karena tentunya kalau ada masalah kan kita akan googling ya. Kalau googling dan tidak nemu jawabannya, akan susah tuh. Nah, Golang ini banyak yang pakai. Popular juga kalau kita lihat di sini. Ini dia merengking popularitas bahasa pemrograman. Golang itu berada di sini. Untuk bahasa pemrograman yang usianya masih cukup muda, dibandingkan C misalnya. C itu sudah tua. Assembly itu juga sudah tua. Visual Basic juga sudah lama. Golang ini masih baru. Tapi dia sudah berada di nanking 12. Jadi, kalau ada masalah dengan Golang, kita cukup googling aja. Nama pertanyaannya, spasi Golang gitu. Kemungkinan akan muncul jawabannya. Atau kalau enggak ada jawabannya, kita bisa tanya di Stack Overflow, Posting. Kemungkinan besar dalam beberapa waktu, sudah ada yang membantu menjawab. Oke, kita masuk ke instalasi. Untuk instalasi cukup mudah. Bisa ke sini. Nanti untuk masing-masing operating system, ada caranya masing-masing. Cukup diikuti. Untuk Windows misalnya, ini cukup mudah. Tinggal download MSI-nya. Double-click gitu. Next, 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 next. Kemudian enggak ada install. Make juga sama. Setelah di-install, jadi klik di sini ya. Klik di sini install. Ketika sudah di-install, kita coba masuk ke sini. Kemudian klik Go. Ini untuk membuktikan apakah Gol-nya sudah ke-install dengan benar atau belum. Misalnya enggak keluar ini, bisa jadi VS Code-nya, coba kita restart VS Code-nya. Karena bisa jadi sudah terbuka dan path-nya belum ke-register. Go version. Sebisa mungkin gunakan versi yang letters ya. Yang cukup terbaru. Di saat video ini dibikin, 17.6 itu sudah cukup terbaru. Tapi kalau teman-teman ada 18, Gol 18 gitu, boleh juga dipakai. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya Gol di sini. Kita coba bikin program yang sederhana. yaitu hello world. Jadi, untuk di Golang, kalau di materi javascript kemarin kan, kita membuat index.html ya. Namanya boleh apapun, tapi memang by convention, kalau HTML, nama file utamanya adalah index.html. Kalau Golang, nama file utamanya adalah main.go. Main.go. Nah, kalau pakai facecode, akan kelihatan nih, kalau ada error. Merah-merah nih. Dan dia akan ngasih tahu masalahnya apa. Oke. Untuk program utama, kita harus membuat fungsi namanya main. Di sini, saya coba di-click ya. Greenline, hello world. kemudian di-save. Fungsi main itu adalah fungsi yang pertama kali akan di-execute. Jadi, dia akan masuk ke sini. Di mana di sini, sebenarnya dia hanya melakukan print hello world. Tapi ada error di sini. Nah, bisa dilihat merah-merah. expected package found function. Artinya, sebenarnya di sini, di awal-awal ini, Golang expect ada package, tapi kita menulis function. Package apa? Nanti akan dijelaskan. Nah. Package itu adalah, bayangkan kayak box gitu ya. Jadi, bayangkan program kita sudah gede, terus kita ingin mengelopokkan ke dalam yang mirip-mirip. Jadi, misalnya, program bagian ini, fungsi bagian ini, itu gunanya buat membaca file. Fungsi bagian ini, buat nge-print outputnya, menjadi format yang enak dibaca. Fungsi bagian ini, buat melakukan kalkulasi gitu ya. Nah, kalau itu nggak digabungkan, nggak dikelompok-kelompokkan, nanti akan susah. Akan susah. Nanti, bayangkan ada file sama semua gitu ya. Satu level semua, di sini ada seribu file gitu. Kita akan bingung. Yang ini buat apa ya gitu kan. Nah, dengan package ini, kita bisa mengelopokkan yang mirip. Nah, by convention juga, by rule sih, program utama itu, harus berada di package main. Gitu. Jadi, ini, namanya harus main. Dan fungsinya juga namanya harus main. Ini hanya untuk program utama ya. Nah, ini masih ada error. Undeclared name. Compile. Nah, kalau kita pakai VS Code, ini ada helpernya. Quick fix. Nggak, nggak untuk semua sih, tapi untuk beberapa hal, problem yang cukup sederhana, itu dia akan membantu. Bisa klik sini, atau pakai shortcut ini. Kalau di Mac, pakai comment titik. Tapi kalau di Windows, mungkin pakai control titik. Bisa dilihat, ini helpernya apa. Diklik aja. Ini ada suggestion-nya. Bisa diklik. import fmt. Sekarang sudah tidak ada masalah. Coba kita jalankan. Caranya masuk ke terminal. Pastikan kita berada di folder yang sama dengan file ini. Bisa ls. Oke, benar. Ada file ini. Kemudian, klik go, run. Kemudian, nama filenya. Main.go. Enter. Nah, dia akan menghasilkan output. Jadi, ini sudah program basic dengan goren. rule-nya pertama, pasti ada package. Semua program golang, pasti ada package-nya. Import ini opsional. Kalau kita ingin memakai package lain, jadi, fmt itu adalah package yang sudah ada di golang. Ketika kita install golang, package fmt itu sudah ada. Jadi, bayangkan ini sebutannya built-in function. Built-in package. Ada banyak. Misalnya, import mat. ini fungsi-fungsi yang ada di package mat. Misalnya, mau hitung sinus gitu ya. Sinus. Nah, ini sudah ada. Cos ada juga. Sinus. Ini juga built-in package. Namanya mat. Nah, kita tidak pakai mat. Kita hanya pakai fmt. fmt ini built-in package untuk formatting. Jadi, kalau ingin nge-print sesuatu, itu pakai fmt. fmt print mine. Nah, ya, fungsi menu itu ada yang dimanggil pertama kali ya. Tadi kita sudah coba go run, buat eksekusi. Ada lagi, satu lagi, namanya go build. Jadi, ketika kita sudah selesai bikin program nih, terus kita ingin mendistribusikan program ini ke orang lain, ke teman-teman kita. Tentunya, tidak bisa kita kirim main.go ya. Ini kan source code. Ini kalau dikasih ke teman, terus teman ingin jalani, tidak bisa. Dia harus menggunakan go run. Tentunya, user-user yang tidak bisa coding, tidak tahu go run itu apa. Caranya, kita perlu nge-build source code kita menjadi executable. Karena dengan go build, kemudian, nama filenya. Nah, dia akan membuat sebuah file yang executable. Jadi, kalau pakai Windows, ini namanya biasanya akan .exe. Coba kita buka. Ini outputnya. Kalau di Linux, di Mac, tidak ada .exe-nya. Tapi, esensinya sama. Ini bisa di double-click. Dan, programnya akan jalan. Nah, ini akan nge-print hello world. Ini namanya file executable. Dimana, yaudah, kalau sudah selesai coding, file ini bisa tinggal dikirim ke teman kita. Dan dia, sudah tinggal double-click saja. Sudah dapat programnya. Ini go build. Tapi, namanya, kalau gini, namanya akan sama dengan nama source code-nya. Kalau ingin beda, tinggal dikasih min o. misalnya, hello world. Nah, nanti dia akan lakukan yang sama, tapi outputnya lupa file yang namanya sudah hello world. Ya, saya hapus dulu. Hello world. Ini namanya proses kompilasi ya. Yang menarik, botang itu kompilasinya sangat-sangat cepat. Dibandingkan bahasa lain. Jadi, walaupun program kita banyak, ini kan masih satu. tapi kalau ada banyak, kita kompil. Eksekusinya juga harusnya sangat cepat. Dan ukurannya kecil ya. Coba saya bikin lagi. Ini ukurannya cuma 1 MB. Nggak perlu install them, nggak perlu apa-apa. Cukup ini, dikasih. Dan itu sudah cukup buat nyaranin program kolam kita. Oke, sekarang kita belajar coding. Pertama dari comment ya. Comment sama dengan di HTML. Gunanya buat manusia aja. Ada 2 cara. Comment, inline, maupun multiline. Kalau pakai VS Code, bisa langsung ketik gini. Ini komentar. Kalau ingin komentar di bawahnya, ini juga komentar. Harus 2 kali melakukan. Harus mengulang ini. Jadi kalau kayak gini, nggak boleh. di mana misalnya panjang gitu kan. Kan lepot juga di depannya harus pakai gini. Nah, bisa menggunakan yang multiline. Bentuknya kayak gini. Jadi, semua yang ada di sini adalah komentar. Ini nggak akan dieksekusi. Gunanya buat membantu kita memahami code-nya. Oke. Tadi kita sudah ngomong soal FMT. FMT itu buat nge-print ya. Salah satunya buat nge-print. Walaupun ada juga buat membaca output. Untuk nge-print ada beberapa cara. Ada print line, ada print, maupun ada print F. Di sini saya akan menjelaskan print line sama print F. print line ada line. Ada juga yang print biasa. Nggak pakai line. Bedanya apa? Bedanya coba saya bikin dua. Ini saya bikin my name is Agus. Ini juga sama tapi nggak pakai ln. Terus coba kita jalankan programnya. Go run main.go yang pertama outputnya hello world kemudian di bawahnya ada my name is Agus tapi yang ini nggak ada separasi ya. Jadi hello world langsung nyambung dengan my name is Agus karena tidak ada ln. Jadi ln itu kayak semacam ngetik ini kemudian klik enter. Kalau print biasa ngetik tapi nggak pakai enter ya. Jadi langsung di sebelah kanannya. Ada juga print F. print F ini cukup advance. Di sini kita bisa fleksibel. Misalnya kita ingin menulis my name is sesuatu. Nah ini bisa gini. Jadi dollar S itu namanya press holder. Bagian ini akan di replace dengan yang di sini. Ini bisa banyak. Umur saya 17 tahun. Nah ini kita jalankan. Ini saya hapus aja biar nggak. Oke. Jadi ini kalau value ini keinjek ke sini value ini juga keinjek ke sini. 17 tahun. Apa bedanya S sama D? Nanti akan belajar ketika sudah belajar variable data type. Jadi kalau kayak gini apa nih? Dia kasih warning. D itu intinya digit sih. Jadi di sini ini akan masuk digit. Di sini akan masuk string. String itu kalimat. ini printf. Kalau tidak ada printf sebenarnya bisa juga menggunakan print tapi oh ya satu lagi sebelum ke situ printf itu dia nggak menambah printline dia nggak menambah newline. Jadi kalau ini kita bikin lagi printf high gitu ya kita jalankan high-nya akan berada di sebelah kanannya. gimana untuk supaya bisa newline kalau menggunakan printf kita gunakan seperti ini slash backslash n n itu newline jadi ini special character dia akan menambahkan newline save kita jalankan nah ini ada newline-nya gimana misalnya kita nggak pakai printf pakai printline biasa sebenarnya bisa juga tapi jadi panjang nah seperti ini jadi harus ditutup dulu kemudian lanjut disini nanti dia akan menambahkan spasi secara otomatis ini juga sama ada spasi disini gitu ya atau bisa juga pakai tanda plus kita gabungkan satu-satu plus ini nggak boleh gini ini juga harus seperti ini semua sama tapi yang printf itu lebih enak jika memang banyak value yang diinjek di kalimat itu ini untuk output ini sekarang kita sudah bisa menghasilkan sesuatu ke layar tapi kita belum bisa menerima input dari user agar program bisa berguna tentunya perlu ada input kita bisa memasukkan sesuatu komputer melakukan kalpursi kemudian komputer menghasilkan output untuk input juga menggunakan package fmp tapi metodenya beda ada dua metode utama scan ada tiga scanline sama scanf misalnya kita ubah dikit ya jadi ini kita tanya siapa namamu terus kita ingin menerima nama dari user caranya gunakan scan terus disini tanda ini nanti akan dijelaskan masih agak lama tapi intinya disini kita akan menunggu user memasukkan namanya memasukkan karakter apapun dan menekan enter nanti hasilnya akan dimasukkan ke variable name variable itu apa nanti akan dijelaskan untuk sekarang bisa jadi dianggap ini kayak penampung jadi apapun yang user masukkan akan masuk ke sebuah variable ini jadi nilai variable ini name ini nanti akan sesuai dengan nama yang dimasukkan user coba kita print hello name siapa namamu nah dia kan stop disini mungkin ini bukan error tapi emang dia menunggu masih disini dia menunggu kita memasukkan nama namanya lady ketika klik enter dia akan lanjut kemudian memasukkan yang dimasukkan tadi ke variable name lanjutin ke bawah dia nge print variable name nya itu scan scan line mirip juga cuma dia akan menambahkan new line mirip kayak analogi print sama print line scan f itu kalau kita ingin menerima multiple input jadi misalnya ini tulis nama nama spasi si umur jadi kita perlu bikin dua age umur tipennya integer kemudian scan ini kita gunakan scan f disini kita perlu ngasih tau formatnya jadi persen s buat string don't worry tentang string integer nanti akan belajar disini intinya saya menunggu input dari user dimana pertamanya itu akan masuk ke name kesini ke variable name kemudian ada spasi disini setelah spasi ada persen d ada umur itu akan masuk ke variable age jadi ini bisa nge print umur 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 setelah setelah tahun siapa namamu tulis nama umur saya ketiknya levy spasi 23 center nah nanti iya levy masuk ke variable name 23 masuk ke variable age ini untuk basic input dan output memang masih gak gitu fancy masih lewat terminal tapi sebenarnya ini sudah cukup banget untuk membuat program yang useful pake golangnya tentunya nanti dalam dunia nyata lebih enak kalau masukinnya bukan lewat terminal ya lewat UI ada formnya bisa masukin ke situ atau lewat HTML cuma esensinya sebenarnya seperti ini masuk ke data type tadi saya sudah mention ada string ada numeric ada boolean jadi data type itu apa data type adalah jadi komputer itu gak semua bahasa pemograman ya kayak ada bahasa pemograman yang gak gitu peduli dengan data type nya tapi golang termasuk yang harus strict ngasih tau data type nya apa pertama string string itu adalah bayangkan sebagai kalimat gitu ya apapun yang ya karakter ya walaupun di dalamnya boleh aja ada angka gitu ya string itu adalah kumpulan dari karakter bisa mengandung karakter apapun ya string itu diberlang ditulis menggunakan tanda petik 2 jadi petiknya 2 bukan 1 ya atau boleh juga menggunakan ini bedanya kalau ini itu multiline jadi kalau kita pengen bikin string yang panjang ke bawah gunakan ini kalau gunakan ini gak bisa coba saya bikin disini hello world ini bisa boleh disimpan ke variable oh iya menarik juga di golang ya kalau kita memakai ini kemudian belum ada importnya golang itu cukup pintor buat auto import jadi cukup di save nah nanti dia akan import sendiri ini string tapi kalau kita pengen multiline nah kalau kayak gini gak bisa nih kalau pengen begitu harus satu-satu harus plus 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 kan lepot ya nah makanya di golang ada ini menggunakan backtick jadi kalau di keyboard ini posisinya di sebelah kiri angka 1 nah ini bisa multiline hello world perhatikan tab disini ikut kena ya kalau mau gak ada tab disini kita perlu menghilangkan disini juga string itu memiliki fungsi-fungsi built-in ya salah satunya line jadi ini di VS Code enak ya kalau kita bingung itu buat apa tinggal ketik aja line kurang buka nanti dia akan muncul helpernya line adalah built-in function built-in artinya dia dibawa ketika install golang yang dia memberikan panjang karakternya panjang fade coba aja line line kita print ini kurang buka sama kurang tutupnya harus matching ya kalau dibuka dua kali ditutupnya juga harus dua kali yang atasnya aku tunggu di print outputnya dua jadi ini menghasilkan panjang dari high kenapa dua? ya ini satu dua ada dua karakter kalau ingin mengambil karakter tertentu bisa menggunakan index operator jadi misalnya halo gitu kita pingin kalau nge-print gini kan outputnya halo kan tapi kita pingin nge-print huruf H caranya dengan begini kurung siku bukan kurung gini ya tapi kurung siku kemudian kasih tau indexnya index itu apa? 72 itu oke nanti saya jelaskan index itu adalah ini jadi bayangkan disusun di kotak-kotakan kita selalu mulai dari angka 0 ya 0 jadi index 0 itu huruf K index kedua adalah huruf L index kelima adalah huruf K jadi kalau ingin mendapatkan huruf A itu pake 1 nah tapi kenapa angka 97 angka 97 itu adalah ASCII code ASCII itu apa? jadi komputer itu tidak mengenal huruf atau atau gambar atau apapun atau warna dia hanya mengenal angka nah untuk huruf untuk semua hal sebenarnya itu akan dimapping ulang ke angka jadi warna misalnya warna merah itu angka berapa itu ada mappingnya begitu pun untuk karakter jadi huruf A itu sebenarnya mappingnya adalah ke angka 65 ini namanya ASCII code huruf B adalah 66 huruf A kecil adalah 97 disini ngapain index ke 1 A A kecil 97 jadi 97 ini adalah ASCII code dari huruf A tapi gimana misalnya kita kan gak paham ya 97 itu apa gitu ya ada fungsi lain namanya string ini string terus disini kita tinggal kasih karakternya 97 ini ada error ini warning ya jadi kalau yang kuning gini warning kalau merah error error itu harus di fix kalau enggak gak bisa compile gak bisa jalan tapi kalau warning masih gak apa-apa ini face code masih bantuan quick fix bisa dipakai tapi sementara gak bisa pakai jalan kan nah dia membalikkan angka A 97 adalah A 65 65 adalah huruf A besar ini string hati-hati juga dengan indexing jadi ini kan mulai dari 0 0 1 2 3 4 kalau dimasukkan 4 hasilnya adalah 1 1 1 ini bisa kita ubah ya pakai string ini O kan bagaimana dengan 5 kalau kita ambil 5 ini akan error ya index out of bound jadi dia akan complain kita cuma ada 5 karakter tapi ingin mendapatkan index ke 5 index ke 5 itu artinya ke 6 ya karena mulai dari 0 jadi hati-hati ini akan bikin error numerik numerik adalah angka nah angka ini macam-macam ada integer ada juga uin ada juga float bedanya apa sebenarnya ukuran nilai minimum sama maksimum yang pertama numerik integer integer itu hanya bilangan bulat ada macam-macam 8 sampai 64 integer 8 itu dari minus 128 sampai 127 jadi kalau kita ingin menyimpan angka 200 kita gak bisa pakai integer 8 tapi angka 0 bisa angka 2 3 bisa juga nah kenapa perlu dibedakan karena nanti akan nyamuk sama memory size jadi misalnya kita hanya menyimpan umur dimana kita yakin umur itu atau kita ingin menyimpan ukuran sepatu ukuran sepatu kan gak akan gede-gede amat kita bisa pakai integer 8 supaya lebih hemat memori pakai ini juga bisa gak ada masalah cuma memang lebih boros ya kita sebenarnya butuh cukup kecil tapi dia mengalokasikan memori yang cukup gede untuk menyimpan angka itu ada juga U, I, N, T U itu U nya dari kata unsign jadi dia gak ada sign nya gak ada plus minus nya jadi ini hanya untuk bilangan 0 atau bilangan positif jadi tadi ukuran sepatu ukuran sepatu kan gak mungkin minus ya jadi sebaiknya gak pakai I, N, T 8 tapi pakai U, N, T 8 memori yang dipakai sama jadi angka 8 ini mengindikasikan jumlah memori yang dipakai tapi disini cuma sampai 127 disini dapat bonus bisa sampai 255 tapi mulainya dari 0 tergantung ya tergantung jumlah data yang kita ingin simpan seperti apa kalau memang gak mungkin negatif gunakan yang unsign ini makin besar ya dan konsekuensinya juga memori yang dipakai akan lebih besar juga float untuk bilangan yang ada komanya bilangan desimal float itu ada dua tipe 32 sama 64 bedanya memori yang dipakai lebih besar yang 64 tapi 64 itu lebih presisi ini sampai plus 308 berarti sampai 308 digit di belakang koma ini cuma sampai 38 walaupun 38 digit itu sudah besar ya sorry ini bukan di belakang koma ini adalah min 3,4 kali 10 pangkat 38 ini juga sama ini bisa sampai 308 digit 0 nya ada 308 ini 0 nya sampai 38 tapi ini juga bisa pakai titik ya bisa koma juga berarti kan disini 308 kalau disini cuma berapa digit 1,2,3,4,5,6 mungkin cuma sampai 40 digit jadi kalau mau digitnya panjang banget itu bisa menggunakan float kalau integer pasti akan mentok di angka ini operator seperti biasa standar ya plus minus ini kali ya jadi kali itu menggunakan ini bukan menggunakan x ini bagi nah ini yang mungkin banyak yang gak tau ini buat modulo sisa pembagian coba ya ini saya copy saya jalankan 1 tambah 1 2 pasti ini standar 2 kali 2 4 4 bagi 2 mungkin sebelum disini kalau 5 bagi 2 hasilnya apa 5 bagi 2 hasilnya 2 karena dia membandingkan integer dibagi dengan integer integer tadi kalau kita lihat di atas itu gak bisa ada koma kan jadi dia akan membulatkan ke bawah 5 bagi 2 2,5 dibulatkan ke bawah 2 bagaimana misalnya kita ingin akurat maka gunakan float caranya tinggal dibikin koma 5,0 itu tipenya float float kalau dibagi sama integer hasilnya akan float juga nah ini 2,5 tadi ada modulo jadi 5 modulo 2 itu artinya 5 dibagi 2 5 dibagi 2 kan 2 lebih kan ya sisanya adalah 1 kita punya 5 kue ada 2 orang kita ingin bagi 2 tapi kuenya gak ingin dipotong masing-masing dapat 2 kan sisa masih ada 1 nah sisa 1 itu adalah modulo jadi misalnya 5 7 modulo 8 modulo 3 hasilnya ada 8 kue dibagi 3 orang masing-masing dapat 2 ya 2 kali 3 kan 6 masih ada sisa 2 nah berarti sisa 2 itu adalah hasil modulo 8 modulo 3 adalah 2 kalau 9 modulo 3 0 karena habis dibagi 3 itu modulo modulo ini sangat penting ya sangat kepake iya nanti akan kita akan mungkin akan ada seberi kasus yang menggunakan modulo buat menjumlahkan ya jadi kita mungkin akan masuk ke variable dikit ya jadi kita bikin variable A tipenya integer terus oh iya ini ada error tapi gak apa-apa jadi ini error seperti ini karena golang itu akan comprehend kalau kita membuat variable tapi kita gak pernah memakai variable itu jadi kalau ada error itu ya ada 2 cara pertama dia push supaya ya supaya gak ada errornya atau kita pake variable-nya sama dengan 10 terus kita print kita print dapet angka 10 ya nah kalau kita ingin menambahkan A dengan angka 1 itu bisa begini A plus 1 ini artinya dapetin angka A saat ini 10 ditambah 1 kemudian disimpan hasilnya ke A kalau kita bikin dual kali print yang atas tuh hasilnya adalah 10 yang bawah adalah hasilnya 11 ini bisa disingkat jadi ini cuma mempermudah aja ya jadi itu sama dengan ini kedua hal ini sama ini A sama dengan A plus 1 ini berlaku juga untuk perkalian ya jadi bisa gini ini sama dengan A sama dengan A kali 2 berarti hasilnya 20 10 kali 2 ini perkalian pembagian juga sama pengurangan juga sama ini hanya untuk mempersingkat ya ada yang lebih singkat lagi kalau kita ingin menambahkan dengan satu angka doang itu pertama bisa gini kan bisa juga yang lebih singkat lagi A plus plus gabung ini artinya hanya menambah dengan angka 1 menaikkan satu angka untuk menurunkan angka satu angka dengan A minus minus 10 dan 9 ini numerik yang terakhir boolean boolean itu untuk nyimpan true sama false yes atau no itu saja jadi ini tipenya kita ketik true yaitu akan menyimpan boolean true false akan menyimpan boolean false oke sampai sini dulu pengenalan soal data type input output dan kita sudah bisa membuat basic golang program ya di materi berikutnya kita akan belajar soal variable dan seterusnya terima kasih terima kasih selamat menikmati